Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Adalah kasih karunia dari Tuhan jika hari ini kita mendapatkan tambahan umur satu hari lagi Demikian juga bertambah pula kasih dan berkat Tuhan bagi kita di hari ini Mari kita sebelum memulai hari ini Kita mau mencari hikmat Tuhan dengan menengankan firmanya Marilah kita berdoa Ya Bapak Tuhan kami yang ada di dalam kajan surga yang mulia Terima kasih ya Bapak untuk penyertaanmu dan berkatmu Sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh sehat dan dengan semangat yang baru Ya Bapak bila kami mau memulai hari ini Kami ingin mendengarkan sebagian dari firmanmu terlebih dahulu Ya Bapak berilah kami hikmat pengertian Sehingga firmanmu boleh menjadi bekal dan tuntungan kami di hari ini Demikian juga untuk saudara-saudara yang akan menyampaikan firmanmu Berilah ya Bapak hikmat pula sehingga apa yang disampaikan boleh menjadi pelita bagi kami Terima kasih ya Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saya mau doa dan mengucap syukur Amin Hikmat pagi ini bertemakan Orang yang memegang janji di perkenan Allah Firman Tuhan diambil dari Amsal 12 ayat 22 Yang bumbunya demikian Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya Demikianlah firman Tuhan Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Apa akibatnya bila kita suka mengingkar janji? Menurut sebuah artikel online Ada lima hal buruk yang dapat terjadi bagi orang yang suka mengingkar janji Yang pertama, sulit mendapatkan kepercayaan Yang kedua, dikucilkan orang sekitar Yang ketiga, sulit mencapai kesuksesan Yang keempat, tidak dapat diberi tanggung jawab Dan yang kelima, tidak pernah mendapat kebahagiaan di dalam hidup Dengan kata lain, kebiasaan mengingkari janji dapat menghancurkan kehidupan kita Sebaliknya, ada lima juga manfaat yang didapat ketika kita menjadi orang-orang yang menepat janji Yang pertama, kita menjaga kepercayaan orang kepada kata-kata kita Yang kedua, kita terbiasa untuk tidak sembarangan membuat janji Yang ketiga, orang lain tidak ragu mengajak kita kerjasama yang menguntungkan Yang keempat, melatih rasa tanggung jawab pada diri sendiri Dan yang terakhir, disenangi orang karena tidak pernah membuat orang lain kecewa Dengan kata lain, kebiasaan menepati janji mendatangkan hal yang baik dalam hidup kita Saudara Alkitab dalam Amsal 12 ayat 22 pun menegaskan bahwa Tuhan berkenan kepada orang yang memegang janji Dan benci kepada orang yang tidak menepati janji Hal ini terlihat jelas apabila kita membaca ayat ini dalam terjemahan Alkitab Firman Allah yang hidup Yang berpunyi demikian Allah senang akan orang yang memegang janji Dan benci akan orang yang tidak menepati janji Jadi saudara, dalam Amsal 12 ayat 22 ini Orang yang dusta bibir sama artinya dengan orang yang tidak menepati janji Dan hal itu merupakan kekejian bagi Tuhan Dan Tuhan membencinya Bukan hanya karena dusta atau inkar janji merupakan pelanggaran terhadap hukum Allah Melainkan juga karena hal itu dapat menghancurkan masyarakat Sebaliknya, orang yang berlaku setia atau orang yang memegang janji Akan diperkenan oleh Tuhan Dan Tuhan senang atasnya Ia akan menjadi berkat bagi orang lain dan mempermuliakan nama Tuhan Saudara, marilah kita menjadikan kebenaran sebagai kesadaran hati nurani Bukan hanya dalam kata-kata saja Melainkan juga dalam tindakan kita Karena kita yang berlaku benar Memegang janji dan tulus dalam semua urusan kita Adalah orang-orang yang diperkenan Tuhan Dan ia amat bergirang atas kita Saudara, kita sangat senang ya Bercakap-cakap dan bergaul dengan orang yang jujur dan dapat dipercaya Oleh sebab itu, marilah kita juga menjadi orang-orang yang demikian Agar kita mendapat perkenanan baik di hadapan Tuhan Maupun di hadapan manusia Amin Mari kita berdoa Bapak Maha Kasih di dalam Kristus Mengucap syukur Tuhan Kebenaran firman-Mu yang hari ini mengingatkan kami kembali Tentang bahaya kami menjadi orang-orang yang suka mengikari janji Tuhan ampunilah kami jika lo sering kali Kami membuat janji di hadapan Tuhan Maupun sesama kami Tetapi tidak jarang juga kami mengikarinya Bapak ampunilah kami Tolong kami untuk menjadi anak-anakmu Yang setia terhadap setiap apa yang menjadi perkataan Dan juga perbuatan kami Terima kasih Bapak yang baik Bapak kami juga berdoa Untuk kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tanganmu Tuhan kami tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup kami sepanjang hari ini Namun kami mohon Tuhan Engkau yang memberikan kami kepekaan untuk mendengarkan suaramu Ingatkan kami ketika kami mulai jatuh ke dalam dosa Berjalan serong tidak sesuai dengan kehendakmu Dan biarlah kami menjadi anak-anakmu Yang semakin hari semakin cinta Tuhan Mengasihi Tuhan Hidup memperkenankan Tuhan Menjadi terang di tengah-tengah dunia yang ada Bapak kami juga berdoa Kiranya Engkau menganugerahkan kepada kami kesehatan Biarlah dengan kesehatan yang Tuhan berikan Membuat kami menjadi semakin lebih efektif lagi Bekerja dan berkarya di tengah-tengah dunia Anugerahkan juga kepada kami sukacita Dan juga damai sejahtera Pengharapan yang tidak pernah pudar Sekalipun kami menghadapi begitu banyak tantangan di dalam kehidupan ini Bapak kiranya Engkau menolong kami Untuk menjadi anak-anakmu yang terus setia Memandang kepada Kristus Pujilah namamu demi Kristus Kami berdoa Amin Saudara selamat menjalani kehidupan Sepanjang hari ini Dan ingat Jangan jadi orang yang ingkar janji God bless you